Intro Hat Gumai Ramal Inisyar L bernasib buruk di 2023 Rafi Ahmad mulai panik Menjelang akhir tahun 2022 banyak peramal yang mulai memprediksi tentang apa yang akan terjadi Mulai dari kondisi alam semesta hingga hal yang bersangkutan dengan kehidupan pribadi seseorang Sepanjang tahun ini peramal Hat Gumai menuai sorotan publik karena ramalannya soal artis berinisial R yang mendasak viral Kali ini Hat Gumai kembali memprediksi adanya hal kurang menyenangkan yang akan dijalani oleh artis berinisial R di tahun depan Saat menjadi bintang tamu di salah satu acara talk show Hat Gumai ditanya oleh Irfan Hakim Selaku pembawa acara apakah akan ada hal mengejutkan yang terjadi pada tahun 2023 Ada kejadian mengejutkan lagi tanya Irfan Hakim Hat Gumai pun menyebutkan lagi artis inisial R yang belum diketahui jelas siapa sosoknya Di tahun ini beberapa nama artis pria berinisial R bermunculan Seperti Rizky Bilar, Ray Mbayang hingga Rafi Ahmad yang dibuat khawatir oleh ramalan tersebut Mendengar jawaban sang peramal, Rafi Ahmad yang juga menjadi pembawa acara itu kembali dibuat panik Rafi Ahmad khawatir dirinya lah artis berinisial R yang akan mengalami kejadian buruk di tahun depan Tuh kan lagi, 2022 R lagi, R lagi kata Rafi Irfan Hakim lantas melontarkan jandaan supaya Rafi Ahmad segera mengganti namanya dengan tidak memiliki huruf awalan R Lu ganti nama aja V ucap Irfan Masa panggil gue Ahmad? Ah kemarin kan bukan gue, jangan gue Ujar Ayah Rafatar dan Rayanza itu Isu nikasi ripocor Mama Ami akhirnya jujur Ungkap Rafi Ahmad dan Mimi Bayu Sosok ragita Slavina banjir dukungan Manakala video Rafi Ahmad diduga video call dengan Mimi Bayu Beredar di lini masa Terlalu sabar Banyak fans Nagita Slavina yang sedih dengan isu miring Rafi Ahmad dan Mimi Bayu Bagi asik geliburan tak sedikit netizen yang sebut kebersamaan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina cuma palsu Hingga kini Rafi Ahmad belum buka suara soal isu yang kini sedang hangat diperbincangkan Memulai kisahnya ini bukan klip pertama nama Mimi Bayu hadir diantara Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Pada tahun 2022 Rafi Ahmad sempat dikabarkan punya hubungan dengan Mimi Bayu Sudah terlalu banyak anaknya diterpagosik miring mengenai rumah tangganya Udah terlalu banyak lah rumah tangga Rafi Orang komentari seperti apa Tambahnya Ia tak mau terlalu ambil pusing terkait rumor yang kini tengah beredar Tapi ya itu tadi Rafi bilang yaudah yang bagus-bagus diaminin Kalau enggak bagus enggak usah didengar Rafi itu selalu ngomong gitu ucap Mama Ami Terakhir secara tegas Mama Ami membantai isu yang mengatakan jika Rafi dan Mimi Bayu telah menikah siri Mulanya ada seseorang yang merekam Rafi Ahmad tampak menegur suami Nagita Slavina Pasalnya pada detik ketujuh Rafi Ahmad melembaikan tangannya Namun terlihat pada tangan kiri Rafi Ahmad yang memegang ponsel Dan tangan kanannya masuk ke dalam saku jaket Beberapa kali Rafi Ahmad melirik ke arah ponsel yang digenggamnya Terlihat layar ponsel menunjukkan wajah seseorang yang diduga perempuan Mengenakan kaca mata hitam dan juga masker Orang dalam layar ponsel tersebut diduga selingkuhan Rafi Ahmad Hal itu terungkap dari unggah story Instagram milik Menik Sirgar1103 Apapun isi pembicaraan itu urusan lu pada cuma bisa gak sih gak merusak suasana Tulis akun tersebut Nelfon di pojokan berasa balik ke Jawa 2016 Tuhan mana yang menang kali ini lanjutnya Tuhan mana yang menang kali ini lanjutnya Bukan rekayasa pernikahan Rafi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti nyata Beredar kabar yang menerasikan bahwa pernikahan Rafi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti nyata bukan sekedar rekayasa Kabar tersebut disebarkan oleh akun Youtube dengan 11.000 pengikut bernama Selebtv Melalui sebuah video yang diunggah Bukan sekedar rekayasa pernikahan Rafi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti nyata Begitu judul dalam unggahan tersebut Selain itu unggahan tersebut juga menyertakan thumbnail berupa foto yang diduga telah direkayasa dengan narasi sebagai berikut Akhirnya jujur ungkap isu Rafi Ahmad dan Mimi Bayu nikah siri ternyata bukan rekayasa Namun begitu apakah benar klaim yang menerasikan bahwa isu pernikahan Rafi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti bukan rekayasa Setelah melihat unggahan tersebut secara utuh tidak ditemukan adanya keselarasan antara narasi dalam judul dan juga thumbnail dengan isi video Video tersebut sama sekali tidak menampilkan atau menunjukkan bukti bahwa Rafi Ahmad betul-betul menikah dengan Mimi Bayu Faktanya berdasarkan penelusuran tidak ada berita kredibel yang menyatakan Rafi Ahmad telah menikah dengan Mimi Bayu Sementara itu pada tahun 2022 ibunda Rafi Ahmad Mama Ami telah tegas membantah adanya pernikahan antara Rafi Ahmad dan Mimi Bayu Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unggahan dengan klaim Rafi Ahmad terbukti menikah dengan Mimi Bayu Merupakan unggahan yang mengandung informasi menyesatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!